yang pertama ini ada escobar kira-kira lakuk di daerah mana yang dulu beli project yang bawa sarung itu ya ini sapi ini bersejarah bagi pasar delok ini pasar delok pasar siono bukaan ini yang punya yang punya dulu nih saya transaksi sama dia di luar Mas Haji salam buat Mas Haji ini sapimu Alhamdulillah sehat walafian semoga menjadi sapi korban terbaik untuk keluarga Mas Haji dari kalau mau kontes sapi jubu di hidup korban ya di tegal ya Mas Haji lalu ini cerah ya apa itu Mas sapi ngamuk hehehe kirang dari kio sapi ngamuk masuk ke bulan hehehe di tegal hehehe hehehe Wah giant keluar kandang periode yang pertama saya nggak ngerasain mas perangkuluh Termasuk sapi terunik gini yang tiral nih sapi tapi terpukulnya di luar aku menurut gue dan bobo hear tapi kiral diffusion dia tambah 1000 kerene timing pardon ですか wah pakaian imus mereka are tro an eh buscar eh ddh ini he lagi ini mas Amin gimana Assalamualaikum buat Om Indra Om Indra honornya si Jayen Alhamdulillah dan dalam kondisi sehat-sehat semoga menjadi sate korban terbaik untuk keluarga Om Indra di lokasi di mana Bogor atau Jakarta Timur Oh Jakarta Timur Om Indra ini berarti nanti kita ke Jakarta ya turun dari itu aku terima mentahan weh Om Indra nonton taleng nanti di videokan ya ini udah berapa tahun Mas Rizky ini tahun kemarin sudah berangkat ke barat ya Mas tahun kemarin ya tapi belum teman-teman kejadian ini sapi kedua yang pertama tadi ekskobar yang sudah terjual di kape wow lebar wih pokoknya wuh ngeri temen-temen ini 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 tapi ini 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 Sipi Ketiga guys toreto yang sudah terjual di kandang perdalaman laku kemana mas yang dulu beli Pak Leng selanjutnya beli Toreto ini ya ini banyak pelanggan yang bertahan dan selalu percaya di KP ya Mas ya alhamdulillah resepnya apa rahasianya weh jangan jadikan tau jangan itu mantap sekali itu resepnya yang tadi punya barang dulu ya harga diri seorang pedagang tapi ya itu tadi punya barang dulu berjualan online shop seller maklar maklar belantai broker kita jejerkan ke Jayen namanya siapa yang beli yang beli yang beli tadi ini Bandung namanya sampai lupa 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 dari Bandung ya ini keluarganya Omifan Omifan Hakim keluarga Omifan ya semoga sehat-sehat sapinya berjajar bersama Escobar dan Jayen tapi yang pertama ini ada Escobar ini kedua si Jayen selanjutnya ada siapa lagi nanti keempat siapa namanya Mas TK siapa keempat kita lanjut ke videonya ini sapi keempat ronggol away keluar kandang ini tandungnya keren nih guys pencakan langit iya push mantap waaah wuss joss ini unik ini sapi ya guys bertanduk banteng ini bantengnya alami loh guys ya Indonesia saan dong waw lang masamin ini ronggol away gimana laku di mana ini masuk kandang perdalaman di bulan kuasa kemarin Alhamdulillah terboking dengan keluarganya Om Om Kiki yang memang juga salah satu pelanggan kandang perdalaman dan tadi malam Om Kiki dadaan telepon saya dadaan ya tapi kandang perdalaman satu truk kebetulan saya ngirim ke arah barat ke kakak saya kondisikan kakak saya udah kirim dulu jadi satu truk kita kirim dan ini ada ronggol aw ini sapi keempat ya ke daerah mana ya depok ya oke ternyata sudah cukup banyak yang lagu di kape ya baru segera ini yang belum mesen sudah terbatas ini dia ronggol awet jurakan soto beli salapi guys jurakan soto Semarang Pak Wito ini adalah sapi yang kelima selesai empat ekor keluar Pak Wito ini semoga mengikirasi para jurakan soto yang lain yang mau beli soto bisa ke Pak Wito yang beli sapi bisa ke KP saya belum pernah ketemu lewat WA lewat telepon nanyakan sapi harga 25 jutaan saya bilang ada silahkan yang memilih di kandang begitu masuk kandang kami di kandang utama sini melihat ini langsung tersepun terpesona ada pandangan pertama masuknya si metal atau pegun campurin ke lebih ini limousin limousin terus sekali ini kan sapi yang kelima Mas ini rencana nanti ada berapa yang dikeluarkan karena tentu hanya lima ya lima aja tapi yang udah terjual hasilnya ada berapa Mas yang satu ton di kandang sini ya ini bagian di kandang KP3 yang agak kecil-kecil di KP2 KP4 nya di Batang untuk stok satu ton masih berapa ekor Mas berakhirnya Mas 1 ton up 1 2 3 4 sekitar 4 ekor 4 atau 5 ekor segera saja hingga 4 ya saya sudah satu buruk suruh kayu hehehe 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 waduh yuk Mas jajar ke Mas oh iya oh iya Pak Imin ya Pak Imin terkenal ini ya BK terfavorit dan juga itu ini Mas apa yang satunya Mas Anggit Mas Anggit ya mantap sekali hehehe 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 yuk Ngaris Hai seragam sawah jadi korban curahkan dari kemarin Pak Wito ya Pak Wito dan alhamdulillah temen-temen ini sudah berjejer lima ekor sapi satu ton yang laku di kandang pedalaman mantap sekali ini sangat menginspirasi pasti kita bisa ya membeli sapi-sapi satu ton asal kita punya niat ini mantap guys yang pertama ini ada Escobar terus ada si Jayen ada Toretto ada Ronggolawe dan juga ada seragam itu beri hari hehehe kanan-kiri kanan-kiri mantap sekali teman-teman oke sampai disini dulu yang pengen beli sapi masih ready di kandang pedalaman bisa jatuh aja kandang pedalaman mantap sekali hehehe 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 biasanya nak ngomongmu klerus kira loh kaya aku the glass the glass the glass the glass the glass hehehe oke mantap guys hehehe 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 mantap ya api monster yang juga stop out di kafe ini Escobar Jayen dan juga Torito Ronggolawe Jayen dragon hingga dan juga aja tidak cukup hehehe tidak gajang tidak terkualitas ini benar hehehe mantap ini dan yang belum dapat sabi korban satu ton up segera aja merapat ke kafe karena jumlah terbatas semakin habis ya menipis stop terbatas sabi satu ton up mulai langkah terima kasih 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 Terima kasih.